Halo, berjumpa lagi dengan saya Tani Anggrini dalam program heboh banget, pasti heboh. Sebuah video diunggah oleh akun TikTok ad Aziza Rezki Pauli yang menjadi viral di media sosial. Pasalnya ia tengah mengunggah video unboxing paket miliknya. Tak disangka paketnya tersebut ternyata sudah terbuka. Bahkan paket yang berisi snack cemilan itu pun ternyata sudah habis setengah kemasan. Videonya pun mengundang banyak komentar dari netizen. Ternyata banyak netizen yang bernasib sama dengan dirinya hingga menanyakan jasa ekspedisi yang digunakan. Bahkan ada puluhan netizen yang ikut kesal saat melihat video itu hingga mendoakannya memakan snack tersebut sakit perut. Pengunggah diketahui bernama Aziza berusia 24 tahun. Dikutip dari tribunvideo.com saat dikonfirmasi pada Senin 27 Desember, Aziza membenarkan video tersebut. Ia menjelaskan kala itu dirinya telah memesan dua paket snack basreng secara online. Saat paket telah diantar oleh kurir, ia langsung membuka paket tersebut. Aziza mengaku sebelum ia membuka paketnya, ia sudah merasakan aneh karena paket miliknya terasa ringan. Setelah paket tersebut dibuka, ia kaget karena paket snack basreng miliknya sudah terbuka. Bahkan isi dari dua paket snack tersebut sudah berkurang seperti sudah dimakan dan dibungkus kembali. Aziza pun langsung melakukan komplain ke kurir dan penjual, namun kurir mengaku tak tahu karena ia hanya mengantar paket. Sedangkan penjual juga mengaku sudah membungkus paket snack miliknya dengan rapi dan tebal. Aziza pun mengaku telah mengikhlaskan dua paket snack basreng miliknya itu. Ia mengaku tak menyangka jika video yang ia unggah menjadi viral. Bahkan banyak yang mengaku bernasib sama dengan dirinya. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program heboh banget. Pasti heboh hanya di Banjarmasinpos News Video.